Intro Di tohumum gerakan pemuda atau GP Ansor Yakut Kolil Komas menyebut 4 nama yang dinilai cocok menjadi calon wakil presiden menampingi Ganjar Pranowo Menurut Yakut, 4 nama yang ia sebut itu mengukir banyak prestasi dan terbukti berpengalaman memiliki reputasi tinggi hingga level internasional Ada nama Erick Thohir, Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, dan Rituan Kamil Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulisnya pada Senin 24 April 2023 Yakut menilai keempat nama tersebut sangat tepat jika diberi amanah dari rakyat untuk menjawab tantangan bangsa ke depannya Menteri Beomen Erick Thohir misalnya, khusus Yakut menyebut Erick adalah kader barisan Ansor Serbangun atau Banser yang bisa mengemban beberapa tugas besar negara dengan baik Rekam jejaknya selama ini sudah terbukti dan tak perlu diregukan lagi Potensi dan keunggulan inilah yang sangat dibutuhkan bangsa Indonesia di tengah tantangan saat ini Khusus Yakut yakin, jika Erick Thohir maju bersama Ganjar, maka akan menjadi pasangan ideal dalam Pilpres 2024 Selain Erick Thohir, Khusus Yakut yang juga menjabat sebagai Menteri Agama ini juga menyebutkan tiga sosok lain yang dinilai matang menjadi Jawa Pres Ganjar Politisi-politisi ini matang dan juga berpengalaman dalam pemerintahan Seperti Sandiaga Uno juga ahli ekonomi taktis, demikian juga Mahfud MD yang merupakan sosok pimpinan senior yang berani dan bersih Khusus Yakut menambahkan GP Ansor berharap Pilpres 2024 melahirkan pemimpin bangsa yang berkualitas, bervisi luas dan tangguh GP Ansor optimis Indonesia bisa maju karena memiliki banyak stok pemimpin yang berkualitas dan berpengalaman Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekaraputri menyatakan Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai calon presiden untuk mengikuti Pilpres 2024 Hal itu ditapkan dan diumumkan di Stana Batu Tulis Bogor pada Jumat 21 April Terima kasih telah menonton!